Halo Trailblazer, bertemu lagi di channel Happy Life Di video kali ini gue bakal ngasih tips and trick Atau ngasih saran buat kalian Para free to play yang mau memasuki TL60 Udah pasti para free to play itu rata-rata di TL55, TL53, atau TL57 Nah gue bakal ngasih tau tips and trick sebelum kalian ke TL60 Dan udah di TL60 itu kita harus ngapain guys Jangan salah langkah soalnya kalian itu bakal rungkat kredit ya guys ya Kalau kalian salah langkah Nah kita langsung saja ke videonya Let's go mamang Nah sebelum gue ngasih tau ada apa aja di TL60 Gue bakal ngasih tau dulu buat karyawan para F2P Kalian itu harus mempersiapkan diri ya guys Sebelum TL60 biar kalian itu tidak shock guys Nah yang kalian harus persiapkan pertama kali adalah udah pasti ya guys Kredit kumpulin sebanyak-banyaknya Tabung, timbun sebanyak-banyak Mau sejuta, dua juta, tiga juta, mau sampai sepuluh juta juga gak apa-apa guys Soalnya upgrade di TL60 ini bakal barbar ya guys Atau bakal boros banget guys, asli guys Tapi meng-increase damage itu pasti bakal lebih tinggi guys Soalnya musuhnya juga udah makin sakit guys, asli guys Udah kayak musuh di MOC guys Musuh world-world kayak di domain itu ya Udah kayak musuh di MOC asli guys Jadi kalian mempersiapkan kredit Nah yang kedua kalian itu harus mempersiapkan upgrade-an Untuk karakter DPS Han kalian ya guys ya Contohnya disini misalkan si Sili Gue mau upgrade Sili ini sampai mentok dulu guys Sebelum gue brutal farming relic Nah gue mentokin kalian itu modalnya Rp160.000 Kalau mau naikin, belum naikin ke Rp80.000 Terus Lycon juga guys Modalnya itu Rp200.000 Nah gue fondasinya bakal kuatin dulu di DPS Han Terus gue bakal mentokin trash-trashnya sebisa mungkin guys Ini trashnya juga mahal Sekali upgrade Rp160.000, Rp160.000, Rp160.000 guys Pokoknya makin mahal makin barbar guys Asli Tapi ini bakal makin sakit guys Sili-nya guys Soalnya disini bakal nambah attack Disini bakal nambah defense Disini bakal nambah crit damage juga guys Jadi gue bakal mempersiapkan untuk DPS Han terlebih dahulu Terutama Sili yang bakal carry gue untuk daily harian dan domain guys Nah gue bakal persiapkan Nah untuk relic Nah udah itu gue baru mungkin farming tipis-tipis relic Dan sambil naikin karakter-karakter DPS lainnya Seperti Danheng Gue naikin tipis-tipis sambil farming relic guys Kalau gue rencananya kayak gitu Kalau kalian mau ikutin gas aja guys Pokoknya DPS utama kalian harus punya DPS Cyber Carry-nya Entah Sili itu, entah Danheng, entah susang guys Jadi pokoknya DPS ini Terus kalian ini pelan-pelan juga nanti naikin healer Naikin Serpal Naikin Harmoni Nah sambil farming relic Jadi jangan fokus farming relic aja terus guys Jadi sambil dinaikin juga guys Biar karakter kita itu gak kerasa nyicil gitu gak upgrade-nya Biasa mulai dari Leveling Lycon Thresh Nanti relic Tipis-tipis guys Soalnya kalian itu Mendingan fokus dulu di fondasinya guys Naikin leveling Lycon Dan Thresh Soalnya yang tau sendiri lah Namanya relic ini gacha guys Kalau kalian seminggu kagak hoki Gak akan dapet satupun yang bagus Kalau kagak hoki Tapi kalau ini udah pasti guys Meskipun ini mahal Keliatannya mahal Rp160.000 Rp160.000 Tapi ini pasti penambahan damage-nya guys Kalo relic mah santai aja dulu guys Udah TL60 Farming tipis-tipis Soalnya kalo udah TL60 Udah pasti dapet dropan 2 guys Nanti gue tunjukin lah Nah itu untuk tips and trick Buat kalian yang mau Memasuki TL60 Jadi kalian persiapkan dulu Ascan-nya aja dulu guys Untuk DPS-nya Nah ini farming di TL50 lah Yang gini-gininya Di TL50 Nah 50 ke 60 Nah gitu guys Untuk tips and trick ya guys Kita bakal Tunjukin apa aja yang ada di TL60 Let's go Nah untuk kalian Yang udah masuk TL60 Nanti tuh bakal kebuka Nih guys Di Simulator Universe Yang difficulty 4 Untuk dunia 3 Dan dunia 4 Nah untuk dunia 5 Dan 6 Ini tuh bakal kebuka Yang difficulty 3 nya guys Gue juga ini belum nyelesain Soalnya baru hari ini Masuk ke TL60 Nah ini juga Di difficulty 3 Kebuka Nah untuk dropan dari Planarnya ya guys ya Mau di difficulty 3 Ini udah pasti Gua ranti Dapet 2 Gua udah nyoba Nanti gua bakal tunjukin Videonya Saat gua dapet 2 Pas ngedrop Di planar-planar Di TLTL ini guys Nah gitu guys Untuk informasi Yang gua bisa kasih tau Kalo kalian udah TL60 Bakal kebuka Jadi kalian bisa spam Biar kalian dapet reward Lebih banyak Harusnya guys Di TLTL Atau di difficulty Di difficulty Tinggi guys Nah itu guys Untuk simulator Di universe Nah guys Gua disini Mau ngeklaim Apakah dapet Langsung 2 Bintang 5 Ya guys ya Let's go guys Nah langsung Dapet 2 guys Bintang 5 Fire damage Tag Alah Ampah King Gambing boss Kita lanjut lagi Ya guys ya Di stage selanjutnya Apakah dapet 2 Atau tidak ya guys ya Nah guys Ini mungkin Pengambilan yang terakhir Ya guys ya Soalnya ini gua Udah habis ya guys Ya gila Wah ini Semoga aja dapet 2 lagi guys Oke guys Bener Udah pasti di TL60 ini Dapet 2 ya guys ya Nah untuk dropan relic Udah pasti dapet 2 ya guys ya Nanti gua tunjukin videonya Saat gua Parming di ini guys Tapi ya guys ya Kalo kalian parming relic Musuhnya ini Sakit-sakit banget guys Jadi kalian hati-hati Nanti rungkat Soalnya musuhnya juga Udah kayak MOC guys Sekali tabuk Bisa langsung mati Karakter kita guys Jadi hati-hati Kalo ada musuh-musuhnya Yang ngeselin Kalo kalian mau farming relic guys Nanti gua tunjukin Saat gua farming relic Apakah dapet 2 Atau tidak guys Nah ini guys Untuk percobaan yang pertama Gua dapet 2 biji guys ya Dengan satat Ampas parah kami Kita coba Ke percobaan yang kedua guys Nah ini guys Untuk percobaan yang kedua Ternyata 2 bintang 5 lagi ya guys ya Dengan substat Yang ampas ya Gua hampir rungkat ya guys ya 2 hero gua rungkat Gila Memang musuhnya sakit banget guys Asli gua bakal Cobain ke 3 kalinya ya guys ya Gua keluar dulu Anjir rungkat Hero gua Kambing Nah ini dia guys Untuk yang ke 3 kalinya Ternyata Dapet 2 kuning guys Akhirnya ya guys Adai Wangi-wangi Anjay Jadi dapet 2 kuning ya guys ya 3 kali gua anjir Bela-belain Gua bakar puel Demi kalian ya guys ya Nah gitu aja guys Untuk videonya Semoga bisa membantu kalian Yang para free to play Yang mau masuk TL60 Nah saran dari gua Udah tadi gua kasih tau Kalian kalau mau ikutin gas Kalau kalian punya Strategi sendiri Untuk Di TL60 Kalian boleh juga Komen di kolom komentar guys Jadi sampai bertemu di video selanjutnya See you next time I miss you Sampai jumpa di video selanjutnya